Intro Oke guys, ketemu lagi ketemu lagi dengan saya Raymond di Rez Channel hari ini kita mau kemana Cik? ke Singapur jadi ini kita mau bareng sama keluarga kita mau ke Singapur mau jalan-jalan kalian kita mau ngevlog juga disana kita mau tau makanan-makanan yang enak ya dia dan juga kita mungkin akan pergi tempat-tempat bermainan jadi pantauin terus Rez Channel jangan lupa subscribe, komen dan juga like supaya gak asal tau tentang protomotifan aja biar tau tentang jalan-jalan oke guys ini kita udah sampai di ruang tunggu kita di gate 8 mungkin sekitar jam 10-an atau setengah 10-an nanti baru panggilan dari Scott tadi kita udah ngelewatin pemeriksaan terus imigrasi semuanya kita udah ngelewatin dan sekarang kita mau di ruang tunggu kita mau cari makanan karena lapar banget nah kita bingung nih guys mau makan apa karena ini masih pagi banget jadi kita berusaha untuk cari makanan mungkin cuman ini ya tempat yang kita mau makan gitu oke deh kita mau makan dulu lapar guys oke guys kita naik ke pesawat skut disini ngantri mau masuk ke dalam padat banget banyak banget loh guys rame banget di belakang jadi terus kita mau berangkat nih kita masih ada di dalam eleven nose kita ngantri untuk masuk ke dalam pesawatnya oke guys welcome to singapura guys sekarang kita udah sampe di canggih dan kita mau gak imigrasi dulu nanti baru kita lanjutkan perjalanan kita oke guys oke guys kita punya pengalaman buruk nih tadi kita kan naik pesawatnya skut kemudian roda dari apa namanya roda dari koper ini putus guys jadi ya kita mau harap maklumnya gimana mau marahnya gimana jadi kalau didorong kopernya tuh gak bisa lancar tapi semoga gak gara-gara ini kita jadi buruk liburan kita jadi terus keep watching race channel kita mau jalan-jalan lagi di singapura iya ce ya iya semoga dari skut airlines memperbaiki kualitasnya dalam bagasi supaya tidak ada terjadi masalah seperti ini lagi di orang lain oke guys oke guys kita udah sampe sekarang kita the first stop kita langsung makan shake-shake 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 itu makanan apa sih Cie burger dilepas dong maskernya makanan apa burger enak dah kamu tau dari mana kok ini enak mami tahunya dari mami kayak-kaya dilepas dong maskernya nah itu dia tuh dia dateng-dateng tadi sudah oke guys nah disini kita ada di Jewel nanti ya kita lihatin Jewelnya dimana posisinya kita mau makan dulu enak-nak ya enak-enak ya enak-enak ya enak-enak ya coba digigit waduh enaknya enak-enak ya enak-enak ya suka enak-enak ya jadi buat kalian kalian jangan lupa ke Jewel ke Shake Shack oke oke guys ini di belakang saya nih nah kalau kalian lihat nih di belakang nih ada Jewel nih Jewel nih kita mau putus di sini diabadain kalau kita udah terbukti kalau kita udah sudah singapur Oke guys Kalian bisa lihat nih Situasinya Enak banget, cuacanya enak banget Jalannya disini gak ada macet Tapi ya mungkin pas lagi jam-jamnya Mungkin ya guys Tapi ini gak ada macet sih Aman-aman aja Oke guys Kita lagi mau naik MRT Dari Dobigo Pergi ke Somerset Nah udah dateng nih Kita mau ke Somerset Terus Orchard guys Nah ini mulai masuk Kita naik apa kayak MRT Suka lah Di Indonesia atau di Singapura Di Singapura Penang banget ya Pasang lima cukup banyak Itu lihat di Bobo 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 ngapain Ini Oma Makan apa sih Toriku Ini makanan apa sih Sate-satean Sate-satean Oke guys Kita udah sampai di Toriku Kita mau makan Sate-satean Katanya dia nih Enak Kita coba Oke Oke guys Kita sekarang udah ada di Orchard Road Nah Tempatnya keren banget ya Andai Indonesia ada tempat kayak gini guys Wuhh keren banget Dan kalau kita ngomong sih Tempat ini Jadi favorit orang-orang untuk jalan ya Koto keren abis Semuanya bagus-bagus Dan banyaknya di Singapura ini Dari orang China sih juga banyak Indianya banyak Campuran sih Banyak banget disini Nih Kalian lihat ya Ini Ion Orchard Nah Ion Orchard ini tempatnya keren-keren banget Banyak orang-orang berfoto disini Tempatnya phenomenal banget Keren abis Sebelah kanan nge-an Sebelah kiri Paragon City Mall Wah gila Paragon Mall Sorry bukan Paragon City Mall Jadi di tempat ini bener-bener Tempat-tempat orang jalan-jalan semua guys Udah Udah malam nih Udah sekitar jam setengah 8 Sekarang di Acara di Di Singapura Sekarang lagi jam setengah 8 malam Kita masih jalan-jalan Untuk menikmati malam hari Di Singapura Wah ini ada yang main skateboard juga Ada yang main Pake skateboard juga Oh Jatuh tuh dia tuh Mungkin belum pro Nah sekarang ada yang juga yang lagi Main musik di pinggir jalan Wah asik banget keren Oke guys Ini kita mau cari food locker disini Gak tau nih dimana posisinya Kita masih mencari-cari Oke guys Oke guys let's go Nah ini guys kita mau Nyoba minuman Ai juice Ai juice ini apaan sih Tuh Itu guys Sudah mulai bergerak Sudah Sudah Jatuh mulai turun Ya inilah Kita namanya di Indonesia Gak ada Jadi yang nyuting banyak banget Sudah diperas guys Langsung diperas sendiri Mungkin di dalamnya ada orang yang meras guys Oh gak ada Kayaknya suka kay Oke guys Ketemu lagi dengan saya Raymond Kita ada di Studio Universal Singapura Karena kita dari Surabaya Kita udah beli tiket Di Travel Loka Thank you banget Travel Loka Jadi kita gak perlu ngantri-ngantri Untuk penukaran tiket atau apapun Kita mau langsung masuk Dan masuknya Lumayan ngantri guys Tuh Ngantri guys Jadi sekarang ini Kita ada situasi Ada di Studio Universal Rame banget Padahal baru buka Jam 11 Ini masih jam Surabaya Jam 11 Tapi ini udah pada ngantri Udah pada Rame-rame mau pada masuk Oke Mantau interest rate channel Kita akan Kulik abis Studio Universal Bersama dengan Raymond's Family Oke guys Kita udah masuk Di dalam Studio Universal Studio Banyak nih Tuku-tukunya Dan juga Ini ada Starbar Macem-macem deh Keren sih Ini tuh Nih guys Studio Universal Ini kita udah masuk Ada pertunjukan-pertunjukan Dispargable Mii Banyak banget guys Banyak banget nih guys Ini ada minion Ada darkcore Banyak banget deh Supresi Keren banget Oke guys Kita jalan-jalan lagi Yuk Nanti jangan lupa Subscribe, komen, like Dan juga klik lonceng kalian ya Ini kita masih day 2 Di Singapura Kita mau jalan-jalan lagi Bersama dengan Raymond's Family Oke guys Kita ada di dalam Sesimtrip Wah Gelap banget Tapi keren ini Kita kayak di luar planet guys Guys Bawanya ini Kayak Gelap banget Padahal ini Bawanya kaca guys Keren 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 banget guys Gelap ya Jadi ya Mohon maaf Seneng aja Seneng banget nih Oke guys Kita mau masuk ke permainan Transformer kali ini Ini ada lambangnya nih Transformer Bagaimana kerennya Nanti kita lihat di dalam Nah Nanti kita udah mulai masuk Pintu masuknya Transformer Kita masih mengantri disini Kamu udah-udah mengantri disini Di dalam sini guys Lihat apa nih Transformer Lihat apa Ini kesenangan ini Suka ini Wow Keren loh tempatnya Tuh guys Jadi disini udah dikasih Petunjuk-petunjuknya Bener-bener kayak di dalam Markas Robot-robot nih guys Rame banget Kita pas hari Sabtu Jadi Full orangnya Ya kita jalanilah Yang penting happy Oke guys Oke guys Kita habis Keluar dari tempatnya Transformer Gak bisa memvideo Karena gak diperbolehkan Untuk mengeluarkan kamera Atau apapun Tapi keren abis Tapi keren abis Asik banget Jangan lakukan Bersi Suka The Candy Explosion! Oke guys Kita masih otw pergi ke gereja Kita jalan kaki nih Dari Hayan Orchard pergi ke Tang Lirut Kita ke gereja Mohor Sharon Enak ya pagi-pagi di Singapura gini Tapi ini gak pagi ini udah jam 11 siang sih Tapi habis-habis hujan Jadi semuanya basah Itu sama rombongan tuh Jadi kita di sini Lihat nih pemandangannya Bagus banget Cakep banget Ada Hagendash di samping Dampanya Surabaya kayak gini Kita bisa bener-bener jalan Ini pantainya masih basah guys Oke guys Oke guys Kita ada di Oke guys Kita udah barusan selesai dari gereja Oh iya Kita baru selesai dari gereja Sekarang kita Sekarang kita mau ke Ayan Mall Kita mau jalan-jalan disana Homey banget disini guys Nyaman banget Itu hard rock Singapura guys Di sini jalan enak banget Di sini jalan enak banget Terjalan aja Bener-bener menikmati Eh stop 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 Ternyata mereka lagi ke 7-eleven Ternyata mereka lagi ke 7-eleven Ternyata mereka lagi ke 7-eleven Oke Banja Irvin Enak banget tempat ini Oke guys Kita mau ke arah Merlion Di samping kita juga udah sungai yang Merlion itu Di sebelah kanan ini salah satu bagian dari hotel Hotel Town Nah ini adalah merupakan Kita tadi turun di MRT di Raffles Raffles City Mungkin bisa dikatakan salah satu bagian tengah kotanya Singapura mungkin ya Atau apa ini Kalian lihat deh Ini ada bridge nya keren banget Tuh Ada Marina Bayshine Kalau kalian lihat tuh Nah tuh dia tuh Merlion nya tuh guys Yang kita cariin dari tadi Singa Moncrot Singa Moncrot Nah ini pemandangan yang keren banget Kalau kalian lihat disini Banyak sekali Ini banyak banget Kalau kalian lihat tuh Marina Bayshine Ini Merlion nya guys Oke Oke guys Selama beberapa hari ini Kita udah baru jalan-jalan disini Suasananya Menyenangkan Cuman memang kita datang pada waktu yang tidak tepat Yaitu pada holiday Hari Ribur Sabtu dan Minggu Jadi rame banget Full Terima kasih Tunggu 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 Sekarang hari keempat, oke hari keempat, kita mau ke tempat, pertama kita mau ke tempatnya Harley Davidson, kemudian kita mau ke tempatnya Sentosa Island lagi, kita mau naik cable car Oke guys, kita udah sampe nih di tempatnya Harley Davidson, itu yang di atas dulu Gak keliatan nih, kita masuk dulu di dalamnya Kita ada di daerah Queenland, Queen Town, sorry, Queen Town Ini kita mau cari dulu tempat masuknya dimana Oke guys, let's go Let's go guys Oke guys, tuh guys, di atas sana tuh, ada Harley Davidson Oke guys, kita langsung naik ke atas ya Let's go, let's go Tuh guys, dia di lantai 6, kita udah pencet naik Sama ke lantai 6, tempatnya Harley Davidson Kita ada di tempat Harley Davidson guys, di Weerness, this is the new office Tempat baru, tapi sebentar lagi dia akan pindah dan dia gabung dengan workshopnya Sporsor, nice Kita mau naik cable car Cable car ini dari Sentosa Island Tapi tadi dari Dari mana ini, Gip? Hah? Dari mana? Dari mana? Buka kibos apa namanya? India 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 lockout Nah, jadi kita mau kembali ke Vivo City Oke Happy gak? Satu dua tiga Awas, set like Satu dua tiga Menuntut Wuuuuh, tuh guys Nanti ambil foto dari Mami Tuh, disini ada penjelasan nih guys Next stop, Harbour Front Station Tuh, Harbour Front, dari yang kemarin Next stop, Dubai Guys, wow Singapura dari atas guys Lengkap banget Ada apa itu guys? Tuh, guys Tuh, guys Tuh, guys Tuh, Tuh Tuh, Tuh 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 uss depan lagi enggak saya uss tuh guys bisa lihat us-us keren keren banget Wow Oke guys kita ini udah mau nyebrang ke Vivo City take a bridge here or there or there there's Vivo City kita udah sampai tadi kita turun itu di perkantoran Harbour Front nah ini kita harus kembali ke Vivo City Plaza ini kali ya Oh Vivo City ke sana aja jadi kalau di Singapura itu semuanya tuh connecting antara gedung sama gedung kebanyakan connecting jadi sangat ramah untuk pejalan kaki dia lebih nyaman lebih enak bisa dari mall ke mall bisa jalan kaki aja jadi enggak perlu naik mobil aja ya ceritain dong Singapura gimana ya bagus enak buat Oke guys so come back to Raymond family vacation at Singapura halo sekarang ini hari keberapa mana C hari kelima Oke kita ini hari kelima forman aja kita sekarang mau ke daerah Bugis Junction yang terkenal di tempat Oh ini Bugis Junction C kita mau langsung masuk ke tempatnya Bugis Junction ini guys tadi kita habis turun dari MRT jadi di setiap lokasi-lokasi ada tempatnya terminalnya kayak kayak train untuk tren MRT masing-masing jadi keren banget tempat itu langsung kayak basement langsung menuju ke train masing-masing Bugis nah ini banyak market-marketnya anak muda nih guys bajunya keren-keren jualnya aneh-aneh dan image yang di dalam gedung kita belum lihat yang di luar lebih heboh lagi lebih heboh lagi lebih keren lagi ada tukunya Liverpool FC guys bagi penggemar Liverpool Oh so nice ini kita ada di pasar Bugis Street dimana disini ini kayak apa ya kayak Pasaratum atau apa ya kalau di Surabaya ya jadi barang-barang mulai palsuan banyak banget di sini bro dan juga jual makanan-makanan yang murah-murah campur deh pokoknya di dalam sini tuh all about Singapura dijual di di dalam sini jadi ini sekarang kita lagi beli belanjaan makanan coklat-coklat di sini murah-murah di situ juga ada toko baju tas-tas targi ya kita jalan lagi nih masih berhenti karena banyak banget yang beli di dalam tuh tuh tokonya kecil lebih banyak banget yang beli di dalam nih guys macam-macam nih 3-4-10 dollar 3-4-10 dollar 3-4-10 dollar 3-4-12 dollar silahkan pilih nih guys 3-4-12 banyak makanan-makanan udah dibeli Oji beli apa aja di sini murah aja menurut Oji Singapura gimana jangan gerak terus dong apa menurut Oji Singapura gimana terus aja kalau belanja-belanja gini beli banyak buat siapa aja buat temen-temen buat temen-temen nah disini di Bugis Bugis Street ini ada tempatnya anak muda-anak muda jadi paling banyak banget anak muda-anak mudanya mungkin tempat mereka jalan-jalan tempat mereka belanja-belanja di semua-semua tuh 24-hour pedestrian link to Albert small kita akan nyebrang dan kemudian kita akan naik MRT lagi ini kita tadi lagi nyebrang mereka benar-benar taat berhenti banyak banget orang yang lagi nyebrang karena memang di Singapura menunjukkan pejalan kaki nomor satu disini ya betul guys ini kita akhirnya udah sampai udah keluar udah sampai di Chinatown cepet banget lah kalau perjalanan disini tuh paling cuma sekitar 5-10 menit udah sampai di tempat tujuan pakai MRT the best lah kita mau istirahat dulu nanti malam kita ada undangan makan oleh salah satu saudara kita yang ada di Singapura jadi nanti kita langsung aja kita pergi ke Orchid lagi kita mau jalan-jalan di Iron Orchid thank you Ahos wah ini sekarang masuk di Youtubenya Chris Channel ya guys jadi kita sekarang nalamin lagi dia cek makan sama salah satu saudara kita namanya Ahos nah ini sama anak-anak nih ada makan dimana nih Ahos? taste paradise say thank you dulu sama Uncle Ahos oke guys jadi kita ini lagi makan di taste paradise ditraktir sama saudara kita Ahos jadi nanti kita remonstrication in Singapura say thank you sama Ahos udah ditraktir di taste paradise dan juga semuanya happy ya Melia? iya dong padahal ini malam terakhir jadi kita sama Ahos diajak makan-makan bareng lagi ketemuan di Singapura padahal dia asalnya dari Jakarta oke guys jadi pantauin dulu subscribe channel see ya oke guys ini the last day kita di Singapura ini kita di belakang ada Jewel dari atas nih guys keren banget ini kita ada yang di paling atas J-Wall jadi kita bisa jalan-jalan di atas sini keren banget nah ini kita satu keluarga sudah mau go home kita mau pulang ke Surabaya kita mau kembali ke reality world oke guys oke guys jadi saya terima kasih udah ditonton udah mau ngeliatin ngomong-ngomong saya selama 6 hari eh 6 malam 5 hari bersama dengan keluarga besar saya jadi jadi saya sangat berterima kasih jangan lupa ya subscribe, komen, like dan juga klik lonceng kalian ada apa aja di Jewel ini ini kita mau eksplor lagi oke guys yuk let's go oke guys kita mau main rumah kaca bukan kaca sih bukan Hedgeway Hedge Maze oh Hedge Maze guys oke kita akan di ini mainnya tuh gimana sih caranya nanti ya kayak ya kayak Maze biasa Maze biasa jangan kecil sekali besar banget masa sih yang kecil gini kok nanti lihat saja besar oke oke guys udah mulai di scan ya ini guys tanemannya bisa masuk keluar keluar masuk tuh 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 guys oh ternyata disini bird-bird semua apa itu Kai? apa itu Kai? it's crocodile it's crocodile beware I bite you oke guys ternyata canopy park ini istilahnya kayak kebun binakang tapi it's not real jadi teman jenapnya aja ini elephant ini elephant ini elephant lucu aja gitu loh ngeliatin hal yang baru disini dan kakek banget sih swear guys ini keren banget nah ini guys jadi di setiap tempat bermain atau apapun tuh ada disediakan minum minum free tuh enak 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 aja seger ya enak enak aja eh kaya bisa eh kaya bisa seger kaya seger kaya seger jai seger jai mantap kali let's nah ini guys dia ada the brick net dia netnya gede banget ini ini bisa jalan-jalan di atasnya tuh ada orang tuh ya kan tuh di atas-atas itu the biggest keren banget sih permainan ini sangat-sangat keren ya